Hai bahaya menyimpan tempe di dalam kulkas Halo semuanya teman-teman apa kabar kabar sehat ya semuanya kali ini semoga semuanya yang hadir di channel YouTube ini dalam keadaan sehat semuanya setanpa ada kekurangan apapun ya teman-teman kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman tip kesehatan lagi yaitu mengenai bahaya jika kita menyimpan tempe di dalam kulkas ya teman-teman tempe ini adalah masakan yang sangat terkenal banget di Indonesia ya menjadi menu favorit orang Indonesia jadi tempe ini terbuat dari kacang kedele bisa dikreasikan dalam beragam masakan dari di goreng hingga ditumis di pokoknya semuanya itu enak teman-teman namun seringkali kita bingung teman-teman itu sebaiknya yang sudah kita pakai ya misalnya kita beli satu tempe yang utuh terus akhirnya kepake cuma setengahnya menyimpannya gimana karena teman-teman kalau kita tidak hati-hati dalam menyimpannya terutama menyimpan dalam kulkas itu justru bahaya karena bisa membuat ragi pada tempe itu tidur sehingga menghambat pembusukan tempe karena itu teman-teman kalau ada sisa tempe tempe dan tidak ingin diolah sebaiknya simpan seperti ini yang pertama adalah cara menyimpan tempe yang pertama adalah simpan pada wadah tertutup kita bisa menyimpan tempe ini di kulkas sebenarnya boleh di kulkas tapi harus hati-hati teman-temannya kita harus menyimpan itu di wadah yang tertutup jadi tidak main sebarangan aja dalam bentuk terbuka karena kalau sampai mengkeriput sudah pasti tempenya itu menjadi tidak enak dan akhirnya menjadi busuk terus yang kedua teman-teman simpan dalam keadaan utuh ya jadi teman-teman kalau menyimpan tempe itu sebaiknya dalam keadaan utuh tidak ada yang terpotong mempotong tidak rapi karena lama-kelamaan teman-teman sudah kepotong tempe itu juga akan menyatu kembali Kenapa kok bisa menyatu lagi karena jamur tempe itu akan mengikat dan menyatukan kedelai pada tempe tersebut jadi misalnya udah dipotong ya tapi berdekatan itu kan akhirnya menjadi menyatu lagi jadi daripada teman-teman memotong tempe dua kali lebih baik simpannya itu dalam keadaan utuh jadi enggak perlu dipotong-potong dulu tuh disimpan gitu ya lebih baik dalam keadaan utuh hasilnya teman-teman tempe itu jadi lebih awet karena lebih bagus ya terus yang ketiga teman-teman tolong diperhatikan jangan sampai berair Nah kita juga harus memperhatikan penyimpanan tempe dalam kolokas itu gimana yang jelas yang pertama tadi kan harus diwadahin dengan wadah tersendiri ya jangan sembarangan aja main kita taruh aja terus jangan sampai itu terkena air ada kemungkinan tempe itu karena kelembaban dalam kulkas juga itu menjadi berair untuk itu teman-teman lebih baik jangan menyimpan tempe dalam kulkas itu lebih dari dua hari karena kalau lebih dari dua hari ada kemungkinan akan banyak cairan air dalam kulkas karena air itu teman-teman bila mengenai tempe bisa bisa membuat tempe menjadi cepat busuk atau kita nyebutnya tempe bongkrek ya tempe yang udah membusuk itu ya walaupun sebenarnya kalau di beberapa olahan menjadi enak tapi sebenarnya itu adalah tempe yang sudah busuk terus yang keempat teman-teman dalam dalam menyimpan pastikan teman-teman letakkan garam di sampingnya tempe ini teman-teman selain disimpan di dalam kulkas itu juga bisa disimpan di suhu ruang misalnya di di apa di lemari ataupun di meja makan tapi ada syaratnya teman-teman sama seperti di kulkas tetap harus disimpan wadah tertutup selain itu teman-teman tambahkan juga garam di di sekitar tempe untuk mencegah pembusukan pada tempe soalnya teman-teman garam ini mempunyai sifat menghambat kerja ragi dalam tempe jadi misalnya dikasih garam itu ragi yang sebenarnya untuk pembusukan itu menjadi terhambat sehingga tidak cepat busuk Oke teman-teman demikian tips singkat dari kita mengenai apa cara menyimpan tempe ya seperti kita katakan tadi bahwa tempe itu adalah prebiotik ya karena dimakan berwujud mikroba dalam keadaan bakteri asam laknat jadi bakteri-bakteri yang dalam tempe sebenarnya adalah bakteri yang sehat bisa dimakan juga tapi dengan dipastikan juga dimasak dengan benar dengan kualitasnya benar karena ada beberapa kasus penyimpanan yang tidak baik justru itu merosak jadi teman-teman jika ingin pencernakan teman-teman baik jangan memasak tempe itu teman-teman dengan yang sangat panas ya teman-teman karena tempe ini kan sebenarnya kan cuma di fermentasikan ya jadi jangan memasak tempe itu kalau bisa sangat terlalu panas seperti digoreng misalnya tempe itu malah bagus itu misalnya dikukus itu cuma kalau bagus ini secara kesehatan ya walaupun memang kalau secara masakan digoreng tempe itu sangat enak ya teman-teman selain menghancurkan tempe bakteri baiknya teman-teman jadi kalau tempe itu digoreng ya teman-teman sebenarnya digoreng itu bakteri baik yang sebenarnya kita butuhkan dalam usus kita itu akhirnya udah mati semua jadi kalau bisa tempe misalnya kita sudah masak sudah beli tempe bersih nah itu sebaiknya dikukus pokoknya jangan terlalu tinggi apa pemanasannya misalnya digoreng itu ya terus teman-teman seperti kita ketahui juga bahwa minyak kedelai sehat itu mengandung lemak nabati dalam tempe itu akan larut diganti dengan minyak lemak jenuh itu kan sayang sekali teman-teman selain digoreng teman-teman kita menyarankan bahwa tempe itu dapat diolah dengan masakan lain seperti dikukus dibakar dipanggang cara ini lebih tetap walaupun ini caranya agak aneh ya karena jarang sekali kita temukan tapi ini harus tetap hygienis dari cara pembuatan dari cara pemasakan lain terus satu hal lagi teman-teman di dalam tempe ternyata sudah mengandung MSG alami sama seperti penyedap makanan jadi sebenarnya teman-teman kalau beli tempe jangan ditambah dengan penyedap makanan lagi karena sebenarnya kita tidak perlukan dalam tempe itu pun sebenarnya ada penguat rasa penguat rasanya itu malah lebih sehat karena itu berasal dari penguat rasa alami namanya MSG alami MSG alami ini seperti penyedap masakan yang gampang kita temui di apa di warung-warung ya teman-teman jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu lagi untuk menggunakan MSG atau micin dengan merah-merah apa aja karena sudah sebenarnya sudah tercukupi Oke teman-teman demikian ya sharing dari kita hari ini tips kesehatan mengenai tempe tempe sebaiknya masyarakatnya gimana terus cara penyimpanan yang teman-teman ya dipastikan wadahnya itu harus higienis kalaupun tidak dimasukkan dalam kulkas ya boleh di suhu ruangan tapi tadi dengan garam kita sedikit mereview ya jangan sampai berair terus kalau bisa dalam cara pemasakannya juga harus tidak terlalu panas apalagi sampai menggoreng terlalu lama sampai kosong karena itu juga justru bakteri sel-sel bakteri tempe yang baik sebenarnya untuk tubuh kita untuk pencernaan kita malah justru hilang jadi hilang kasiatnya ya Oke thank you udah ngasih video dari kita kita bertemu di video berikutnya sampai jumpa